Intro 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 Gabungan Barudak Tasik Malaya atau Gabrutas mengadu ke DPRD kota Tasik Malaya terkait aksi brutal geng motor di kota Tasik Malaya yang telah banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam audiensi yang digelar selasa 10 Maret 2020, Gabrutas menuntut Dewan untuk bisa mencari jalan keluar atas permasalahan geng motor sehingga masyarakat akan kembali merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dewan Pembina Gabrutas Insinyur Nanang Nur Jamil menuturkan, Gabrutas juga menginginkan untuk membentuk tim jaga lembur atau jalur yang anggotanya terdiri atas RT, RW, Tokoh, Pemuda, Aktivis, LSM, Santri, dan Ulama. Tujuannya membantu aparat kepolisian dalam mencegah dan mengawasi terjadinya aksi brutal geng motor. Sementara untuk penindakannya tetap dilakukan oleh aparat kepolisian. Poin pentingnya adalah kami ingin warga masyarakat kota Tasik Malaya yang sekarang ini merasa terancam dari aksi brutal berandalan geng motor secepatnya menjadi aman, nyaman, dan ada rasa janjinan keamanan. Kami ingin dalam setiap peristiwa ini hadir negara di sini. Yang kedua, kami ingin membentuk tim jalur, jaga lembur, yang para anggotanya terdiri daripada RT, RW, gitu kan, karung-karung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Aktivis, Orma, SM, para sandri, para ulama yang kendali koordinasinya tetap ada di POSEC dan Koramil. Jadi tim jalur ini, topoksinya hanya mencegah, mengawasi, mengendalikan, tapi tidak melakukan penindakan. Penindakannya tetap ada pada pihak aparat kepolisian. Ketua DPRD kota Tasik Malaya Haji Aslim SH mengatakan, aksi gabrutas mewakili suara masyarakat yang mendampakkan kota Tasik Malaya aman dan nyaman dari gangguan geng motor. Dewan akan menindaklanjuti harapan gabrutas dengan mengajak Pemkot Tasik Malaya dan Forum Pimpinan Daerah untuk duduk bersama mencari upaya penyelesaian permasalahan terkait geng motor. Artinya masyarakat sangat berhubungi, ingin kota nyaman, aman, itu masyarakat akan memberikan masukan-masukan kekuatan. DPRD kota Tasik Malaya, koropak.co.id mengabarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.